Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kota Cilgon memfasilitasi para pelaku usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM untuk memperoleh sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Kota Cilgon, Didin Supriyatna Maulana mengatakan, program sertifikasi halal terhadap pedagang kecil sejalan dengan amanat peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal yang mana produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan produk hasil sembelihan harus sudah mempunyai sertifikat halal maksimal pada 17 Oktober 2024. Selain terhadap pelaku UMKM, Dinas Kooperasi dan UKM juga memfasilitasi terhadap para pedagang kecil seperti pedagang bakso keliling, pedagang miayam, warung tegal atau warteg dan rumah makan padang. Yang kita prioritaskan itu kaitan dengan sertifikasi halal karena memang ini ada aturannya, peraturan pemerintah bahwa tanggal 17 Oktober itu produk makan minum itu harus sudah bersertifikat halal, itu yang kita prioritaskan. Termasuk kemarin kami mengumpulkan pedagang bakso, itu sudah ada 117, kita arahkan juga untuk bersertifikat halal, terus ke depan juga kita nanti akan mengundang juga, sosialis juga ke pedagang warteg, terus semua makan padang, termasuk olahan makanan lah. Didin menyampaikan saat ini sudah ada 117 pedagang bakso yang tercatat mengajukan permohonan sertifikasi halal di kota Cilegon. Sehingga sertifikasi halal akan menepis isu produk daging yang digunakan untuk bakso, seperti isu daging celeng atau daging tikus, sehingga konsumen tidak ragu dalam membeli bakso maupun makanan lainnya. Selanjutnya pemerintah kota Cilegon sudah menyiapkan anggaran untuk membayar biaya sertifikasi halal, sehingga para pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikat halal secara gratis.